Sungai tidak hanya menjadi sumber pangan, tapi juga tempat aktifitas warga. Inilah Sungai Sakel. Tempat saya bersama puluhan wanita warga bayur akan nganyut putung. Cara leluhur yang sampai sekarang masih dilakukan oleh sebagian warga desa Sugihan, Kecamatan Muara Dua Kisam, Kabupaten Oku Selatan. Sebelumnya kami harus berjalan menuruni jalanan setapak, karena hutan yang kami tuju terletak di seberang desa. Jadi kedatangan saya di sini bersepatan dengan hajatan besar, tapi sebelum itu biasanya masyarakat bergotong royong untuk mencari kayu-kayu bakar yang ada di hutan. Hutannya ada di sebelah sana, masih cukup jauh. Tapi biar saya seragam, saya mau pakai ini juga nih. Cia Aping! Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tiba di tepian sungai, nganyut putung dibuka dengan tradisi berseram, sebagai bentuk izin sebelum masuk ke hutan. Tradisi berseram ini memang biasa dilakukan supaya aktivitas kita nanti di hutan itu bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan biasanya dipimpin oleh ketua lembaga. Nganyut putung adalah menghanyutkan kayu bakar ke aliran sungai. Cara ini dilakukan untuk menghemat tenaga dibanding harus membawanya melewati jalanan berbukit. Uniknya, pengambilan kayu seperti ini dilakukan oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-lakinya bertanggung jawab mengerjakan pekerjaan lain. Kayu bakar yang kami cari tepat berada di seberang sungai. Ini karena arusnya deras sekali, jadi kita nyebrangnya harus berpegangan tangan seperti ini, supaya tidak ada yang terjatuh. Kita saling menopang terus. Wow! Ah, siap! Mana, Bu? Yang itu? Ya! Wah! Itu yang paling nembang, Bu! Ibunya mau nembang pohon besar yang ada di situ. Tangan, 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 tangan! Oh! Sebagian diambil dari batang yang sudah kering, namun tidak jarang harus merembohkan kayu yang masih hidup untuk persediaan. Tiga! Ayo! Tiga! 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 Yang saya kagumi dari perempuan di sini, mereka cukup tangguh dan sangat kompak. Aduh, aduh! Aduh! Sangar-sangar ternyata ya ibu-ibu di sini. Langsung ambilin rantingnya! Sudah banyak ya, Bu, ya? Sudah. Yang perlu, ini puntung yang didapatkan sudah cukup banyak. Abis ini kita mau hanyutkan di sungai. Tidak perlu waktu lama, kayu sudah terkumpul banyak. Secara estafet, kayu mulai dihanyutkan. Jadi memang dihanyutkan, itu selain mempersingkat waktu, tapi ini juga batangnya besar-besar. Jadi lebih enak kalau misalnya kita langsung dihanyutkan ke air. Meski sudah terbiasa, kami tetap harus berhati-hati saat menyusuri sungai, agar tidak terbawa arus. Kayu kembali kami kumpulkan dan dimasukkan ke dalam kinjau. Hampir 30 menit berjalan, kami pun sampai. Akhirnya, setelah menyusuri sungai Sake, kita sampai di darat juga nih. Abis ini, saya mau bawa kayu-kayu ini untuk ke tempat hajatannya. Ternyata sudah ramai ya di sini. Sudah banyak ibu-ibu yang masak. Ibu, kami bawakan kayu bakar ini, ibu. Taruh di sini ya. Satu hari sebelum pesta, warga sudah tumpah ruah di rumah yang punya hajat. Tidak hanya setanak keluarga, tetangga, laki-laki, perempuan, semua ikut membantu. Mereka terpanggil tanpa harus diundang untuk turut serta mempersiapkan kebutuhan hajatan. Ada yang menarik perhatian saya. Ini buntut ayam tapi dibikin sate kayak gini nih. Ini nanti buat dimakan bareng-bareng ya Pak? Iya. Jadi memang ayam-ayamnya sambil dibersihkan, bagian buntutnya itu dipotongin lalu dijadikan sate seperti ini. Sebagai tanda terima kasih kepada Bapak-Bapak yang sudah membantu membersihkan ayam. Setelah dibersihkan, puluhan kilogram ayam utuh ini kemudian dibawa ke tengah perkumpulan ibu-ibu untuk dipotong-potong. Minggu sebelum pernikahan memang masyarakat sudah bergotong-royong mempersiapkan segala sesuatunya. Mulai dari makanan sampai bumbu-bumbunya juga. Kelihatan kan dari ujung sana sampai ke sini tuh rame banget. Kalau rendang yang saya tahu itu biasanya daging. Tapi kali ini ayam. Daging itu rendangnya rendang kuah lagi. Masaknya dalam jumlah besar. Dan rendang kuah ini selalu ada di pesta-pesta besar yang ada di sini. Ibu kalau ini goreng apa? Patin. Oh ini patin ya? Bu banyak juga ya patinnya. Nanti mau dibikin apa bu patinnya? Bikin sambal. Sambal? Sambal. Sambal saus. Sambal saus. Oh sambal saus? Iya. Namanya patin sambal saus? Iya. Oh gitu. Baru denger juga nih. Patin sambal saus. Biasanya telurnya, Mek. Biasanya telurnya. Ya ibunya kenapa? Aduh-aduh. Ibu dia. Aduh-aduh. 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 Emang luar biasa nih. Ibu-ibu. Wah. Si rambu, si rambu. Tiba-tiba ini apinya membesar. Tapi ibu-ibu luar biasa bu. Perkasa dan pemberani. Langsung dibenerin apinya. Gimana? Enak bu. Bumbunya meresap. Cuma masih sedikit alot ya bu. Susah dikunyah. Iya. Jadi harus lebih lama lagi dimasak ya? Iya. Belum lama itu merebusnya. Udah buru-buru. Udah buru-buru biar saya bisa langsung cobain ya. Makasih lho bu. Mantap. Bu, mamah. Hari pesta pernikahan pun tiba. Berada di barisan iring-iringan pengantin, saya bisa merasakan kebahagiaan dari kedua mempelai. Juga masyarakat yang menyaksikannya di sepanjang jalan. Seolah mendoakan pengantin agar bahagia menjalani rumah tangga. Ini dia acara puncak pernikahannya. Jadi pengantin diiringi oleh pemain rebana. Lalu nanti juga ada yang bermain silat. Selain iringan suara rebana, ada juga tarian rudat yang dilakukan oleh bapak-bapak untuk menghibur pengantin dan juga warga sekitar. Terlihat seru sekali ya. Ini bermain silat, tapi kalau di sini itu namanya kutau. Setelah arak-arakan dan disambut dengan silat, sekarang pengantin sudah masuk menuju Lamina. Nagih pampeh merupakan salah satu tradisi pengabatan yang masih dilestarikan warga desa gugung. Tradisi ini dilakukan untuk mengembati luka atau penyakit yang dipercaya diakibatkan oleh gangguan non-medis. Kentungan sudah dibunyikan artinya aling sedang memanggil warganya untuk melakukan kegiatan yang namanya adalah nagih pampeh atau ritual adat untuk mengobati masyarakat yang sakit. Sebelum acara dimulai, aling atau tokoh adat membunyikan kentongan untuk mengumpulkan warga dan menyampaikan maksud tujuannya. Aling mengajak semua warga untuk mendatangi rumah warga yang sakit. Sampai di rumah warga yang sakit, aling dan warga sudah disambut setangkalan atau tetua adat yang mewakili tuan rumah. Dalam ritual adat nagih pampeh selalu ada datuk sebagai orang yang dituakan dalam ritual ini dan sekarang sedang dilakukannya berbalas-balas pantun untuk menyampaikan maksud dan tujuan. Setelah berbalas pantun, tetua adat menyerahkan tombak kepada aling sebagai simbol kepatuhan terhadap adat istiadat. Selanjutnya, tetua adat menyeru kepada aling untuk memulai ritual menagih pampeh. Ritual dimulai dengan memotong pohon pisang sebagai simbol memutus penyakit dan mengusirnya. Proses selanjutnya, semua warga yang hadir wajib memukul rumah warga yang sakit dengan batang pisang. Jadi memukul-mukul rumah dengan pelempah pisang ini disimbolkan supaya orang yang sakit bisa leka sembuh. Ini seperti menolak balah. Yuh, dipukul-pukul terus! Tradisi nagih pampeh ditutup dengan pembagian nasi kuning berisi ayam panggang oleh tuan rumah. Inilah bentuk wujud rasa terima kasih tuan rumah kepada warga yang sudah bersedia datang dan membantu kelancaran tradisi nagih pampeh. tradisi nagih pampeh masih dipertahankan sampai sekarang untuk menjaga tali persaudaraan antar warga desa guguk. Kelihatan nih, dari makannya juga rame-rame jadi semakin menambah kehangatan. Ikuti jejak saya, jejak Batu Alam! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!